Hai guys welcome to the screen kita baru saja pulang dari bioskop baru selesai menyaksikan film The Expedible 4 lanjutan dari film ketiga yang cukup mengecewakan itu tapi memang nyawa dari film Expedible ini masih ada yaitu Silverter Stellan di sini ia masih berperan sebagai Bunny Rose dan masih mengajak Justin Satam dan juga Dublin Green dan tentunya ada tambahan pemain-pemain dan baru sebagai pemanis di film ini salah satunya ada Megan Fox kemudian ada 50c ada Tony Jah dan yang paling spesial untuk kita masyarakat Indonesia adalah hadilnya Iko Wais sebagai salah satu main villain yang ada di Expedible 4 ini nah dengan dimasukkannya Tony Jah Iko Wais kelihatan banget bahwa Expedible 4 ini kali ini pasarnya ingin merau pasar Asia terutama Asia Tenggara dan juga China tentunya nah menariknya memang China itu mendapatkan perilisan lebih cepat sekitar tanggal 15 September dan kabarnya untungnya sangat besar bahkan menjadi top box office di China menurut beberapa sumber yang kita riset ternyata pembukaan weekend di China mereka sudah merauk keuntungan sebesar 169 miliar itu di China aja belum di Amerika belum di Indonesia dan seluruh dunia gitu ya dan wow dengan pembuatan 100 juta dolar menurut gua ini bakal untung deh mereka gitu ya nah ini tidak terlepas keberhasilan itu di China itu karena kepercayaan penonton masih sangat kuat dengan Expedible ini jujur di film ketiga itu boring banget dan bahkan mereka rugi kan disana di film yang ketiga itu dan akhirnya setelah 9 tahun kalau gak salah itu akhirnya baru dibuat lagi yang keempat dan kita juga gak nyangka bahwa bakal ada yang keempat gitu dan cukup kaget juga kenapa tiba-tiba ada Iko Wais gitu ya ya tentu saja mereka pengen menggait pasar di luar Amerika karena di luar di Amerika sendiri tuh film ini agak sedikit kurang udah gak ada kepercayaan lagi karena ya semakin melemah kayak Arnold itu kan udah cabut udah banyak sekali aktor-aktor lama tuh Harrison Ford itu udah gak ada gitu jadi ya kayak gitu karena memang dari awal kita pengen nonton The Expedible ini memang kita pengen ngeliat percampuran aktor-aktor laga terkenal legend best dari tahun 80-an 90-an gabung jadi satu dan jadi kelompok elit terakhir yang diharapkan oleh dunia wow itu menarik sekali tapi memang dari ketiga dan sampai sekarang agak sedikit melemah gua menghindari sekali untuk overhype gua sangat suka dengan acting dari Eko Wais dan hadirnya Eko Wais disini menjustru kayak memperkenalkan dan juga bakat-bakan anak bangsa dari Indonesia gitu tapi dari segi cerita ini agak meh menurut gua gitu ya tapi sekarang mari kita jelaskan sedikit sinopsis dari film Expendable 4 ini masih menceritakan misi dari Expendable yang dipimpin oleh Barney Ross ini sekarang mereka harus mencegah teroris yang bernama Swartor Rahmat yaitu diperankan oleh Eko Wais kelompok teroris dari Rahmat ini ternyata punya detektor untuk nuklir yang bisa menyebabkan perang dunia ketiga antara Amerika Serikat dan juga Rusia jadi misi utama mereka adalah ingin mencegah semua itu terjadi dan ingin mengambil detektor tersebut dan menggagalkan rencana dari para teroris ini dan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana pertarungan antara Rahmat sama Christmas si Jason Statham itu dan kita akan melihat bagaimana trik-trik dan juga action sequence yang sangat banyak di film ini dari awal sampai akhir jujur dari segi cerita ini adalah permasalahan utama dari film ini nantilah kita bicara soal cinematografi bagaimana action sequence nya gitu ya tapi dari segi plot cerita lemah banget disini sang sutradara juga penulis menurut gua agak sedikit kelimpungan untuk bagaimana arah film ini selanjutnya seolah-olah mereka masih ketakutan dengan kegagalan yang terjadi di film yang ketiga karena memang dari segi cerita pun sangat kelise menurut kita ya kayak gitu ada banyak sekali cerita-cerita film action yang kita temukan seperti di film Expedible 4 nggak ada yang baru apalagi yang paling utama adalah dari segi plot twist yang sangat mudah ditebak itu tapi dibuat seolah-olah wah ini sangat susah ditebang dengan tentu tetapi ternyata benar-benar di akhir pas kita tahu bahwa plot twist itu dimunculkan aduh gitu doang gitu ya kayak kita tepok jidat aja kayak gitu jujur gua disini sangat mempermasalahkan dari segi plot ceritanya dengan hadirnya Iko Wise, Tony Ja, Jason Statham disini kayak mereka diabaikan gitu aja lu punya berlian, punya emas tapi lu nggak jual, nggak beli buat usaha kayak gitu misalnya kayak gitu jadi mereka nggak mengeksplore para aktor-aktor keren ini gitu dari segi acting Iko Wise gila serem banget dengan pembukaan sekuens dari film ini kan pertama diperlihatkan bagaimana aksi dari Rahmat yang diperankan oleh Iko Wise ini menggempur pasukan dari Libya gitu jadi pengen mengambil detektor dan itu ngeri parah development karakter dari Iko Wise disini dibangun dengan sangat baik ngeri banget gitu menghindari peluru gitu kemudian bagaimana kerennya dia membantai bahkan anak-anak dibantai gitu ya tapi menjelang ke akhir dengan pertarungan yang cuman seperkian menit aja dengan Jason Statham dengan Christmas ya memayah aja gitu menurut gua sisi jahat dari seorang Iko Wise bener-bener nggak terlihatkan disini gua nggak meragukan acting dari Iko Wise apalagi fighting skillnya itu keren parah gitu ya ya mungkin wajar mungkin karena Jason Statham ataupun Christmas ini mungkin udah pasukan elit dunia gitu sedangkan Rahmat ini baru cecoro-cecoro teroris biasa gitu tapi kan si Rahmat ini dibangun sejak awal itu keren banget gitu ya dan memang kita sebagai masyarakat Indonesia agak sedikit menyayangkan aktor kita mungkin kalah cepat gitu mungkin itu sih landasan dasarnya tapi setelah gua lihat-lihat beberapa reaksi-reaksi orang di Twitter dan sebagainya rata-rata setuju kok bahwa ini pertempuran antara si Rahmat dengan si Christmas itu terbilang sangat cepat gitu belum lagi dengan sosok Barney Ross sendiri ataupun Silver Test Talent ini cuman ngegendong film ini aja gitu ya kalian harus nonton ini karena kita mencegah yang namanya spoiler tapi itinya Barney Ross muncul sedikit banget di film ini dan seolah-olah ya dia kayak makan gaji buta aja gitu ya cuman menjelaskan bla 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 gitu lagi-lagi bukan salah aktornya gua paham banget bahwa aktor disini berusaha keras untuk membuat film ini menarik tapi memang penceritaannya yang menurut gua lemah banget disini loncat sana loncat sini ke transisinya dari masa lalu masa sekarang kemudian bagaimana intrik-intrik yang terjadi itu gak mulus sama sekali dan itu mengganggu gua sebagai penikmat cerita dan sebagai orang yang suka dengan cerita tuh yang dijelaskan dari awal bagaimana landasannya bagaimana dari babak satu babak dua babak tiga itu jangan melupakan transisinya itu tiba-tiba loncat sana loncat sini dan tiba-tiba plot twist dimunculkan wah kaget enggak gua gak kaget gitu sayang banget gitu ya gua akui bahwa film ini bisa untung ya karena ada film-film terdahulu film satu dua tiga gitu tapi apakah film ini akan bertahan sampai film kelima kayaknya enggak gitu apalagi ada isu bahwa Silverter Stallion kan ini film terakhirnya kabarnya gitu tapi kalau kita lihat dari ending gak ada tanda-tanda ini sebuah film terakhir dari umur pun menurut gua udah lemah gitu ya gak tau apakah masih dilanjutkan apa enggak dan salah satu yang buat gua juga agak kesel adalah hadirnya Megan Fox ini cuma yang sekedar pemanis doang lu ngerti kan kalau kurang gula lu tambahin gula nah itulah Megan Fox ditambahin jadi manis gitu dan acting-actingnya pun gak tespor dengan sangat baik ada banyak sekali aktor-aktor yang actingnya kaku disini belum lagi dengan penambahan-penambahan aktor-aktor baru, aktor laga ataupun anggota baru dari Espan Debel belum tesplot dengan baik gitu lepas dari banyak hal yang gua gak suka dari film ini tapi jujur gua masih sangat berharap bahwa kelanjutan dari Espan Debel ini masih dibuat meskipun mungkin nanti gak ada Silverter Stallion dan sebagainya gitu gua berharap bahwa Jason Statham sebagai Christmas masih bisa meng-carry anggota-anggota baru ini karena potensinya cukup bagus nih cukup menarik menurut gua dan sayang banget gitu Echoes jadi villain disini lagi-lagi gitu ya tapi beberapa hal yang gua suka menurut gua adalah bagaimana action sequence-nya masih yahut masih the best menurut bagaimana aksi tembak-tembakannya itu masih keren banget acting dari Jason Statham pun masih keren banget memang hanya yang gua sebutkan tadi makeup belum bisa menggunakan aktor-aktor berbakat ini dengan sangat baik sehingga membuat filmnya ya biasa aja menurut gua yang biasa menikmati sebuah film gitu nah sekarang mari kita bicara soal sinematografinya sinematografi gak terlalu banyak masalah tapi memang ada beberapa hal sinematografi yang menurut gua yang gak perlu tapi justru ditambahkan gitu ya kemudian juga gerakan-gerakan sinematografi ada beberapa scene yang patah-patah gitu ya apalagi ketika si Christmas naik buggy, naik mobil itu kan bagaimana mereka dalam seolah-olah digambarkan dalam kecepatan tinggi itu keliatan, keliatan banget men kayak green screen dan itu wah berasa kalau kualitas dari CGI-nya gua merasa bahwa ini kelas B men gak menggambarkan bahwa ini modalnya sampai 100 juta dolar gak menggambarkan sebuah film yang dengan modalnya sangat tinggi kayaknya duitnya tuh habis cuma untuk bayar aktor-aktor mahal ini doang gitu karena dari segi CGI memang secara keseluruhan dari landscape pengambilan gambar gak terlalu masalah tapi CGI-nya yang menjadi masalah itu keliatan banget kayak berasa film-film ya di luar Amerika gitu gua disayangkan banget gitu ya dari segi scoring gua cukup suka ada beberapa part-part juga lagu-lagu yang keren banget di setiap actionnya mewakili setiap adegan dengan sangat baik tapi secara keseluruhan balik lagi ke kalian film ini masih sangat rekomendasi untuk kalian tonton meskipun gua bilang beberapa poin-poin yang gua gak suka tapi film ini masih sangat bisa untuk dinikmati di kala kita haus dengan film-film action sekelas expandable ini guys so buat temen-temen yang belum nonton film ini silahkan kalian nonton dulu jangan ketrigger dengan review kita karena kacamata gua dengan kalian tuh berbeda banget kalian harus nikmati dulu nah kalau kalian udah nonton baru kalian silahkan komen di bawah bang gua setuju banget bang gua gak setuju nah itu makin menarik guys dan sekarang sampai kita di akhir review gua akan memberikan skor untuk film expandable 4 ini di angka 7 per 10 semoga kedepannya lebih baik dan thank you buat temen-temen yang sudah menyaksikan review kita kalau kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, dan share serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya thank you guys sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax